Halo Sobat, kembali lagi bersama saya Di video ini dan channel ini Kali ini saya itu mau memberikan pengarahan Mengenai sosok ratuadil yang mulutnya penuh dengan pujian bagi Tuhan Mulutku penuh dengan pujian bagi Tuhan Ratuadil adalah seorang manusia Dengan iman yang kuat Yang sudah melalui proses alam Dimana sosok ratuadil ini Dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Tuhannya Jadi sosok ratuadil ini sosok yang dekat dengan Tuhannya Kalau orang Jawa bilang manunggaling tauloh gusti Dimana dia sadari semua itu dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Semuanya untuk Tuhan dan semuanya Kembali kepada Tuhan Ratuadil itu menyadari Semuanya itu dari Tuhan Nafas kita dari Tuhan Mata kita dari Tuhan Jantung kita dari Tuhan Rambut kita dari Tuhan Perasaan kita dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Dimana dari dulu Sekarang bahkan Sampai nanti Sampai selama-lamanya Ratuadil tidak akan Pernah berpaling dari Tuhan Ratuadil tidak akan Pernah mengutuki Tuhannya Dan ratuadil tidak akan pernah Meninggalkan Tuhan Mungkin karena dia sadar Kita itu perlu Tuhan Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa Tanpa Tuhan kita itu mati Kita hanya bisa hidup di dalam Tuhan Dimana hampir setiap hari Mulut ratuadil penuh dengan pujian Hampir setiap hari Mulutnya ratuadil penuh dengan pujian Dan rasa syukur kepada Tuhan Hampir setiap hari loh Mulut ratuadil penuh dengan pujian Rasa syukur kepada Tuhan Atas segala Anugerah kebaikan Yang Tuhan limpahkan Di dalam hidup ini Bahkan Dia Hidupi Makhluk-makhluknya Tuhan itu yang menghidupi Makhluk-makhluknya Melalui Seribu satu cara Dan caranya Tuhan itu sangat banyak Dan sangat fantastis Seperti adalah guruhani Yang bunyinya seperti ini Mulutku Penuh Dengan pujian Kepadamu ya Tuhan Allah Sepanjang hari Ku beri Penghormatan Kepadamu Yayawiku Mulutku Penuh Dengan pujian Kepadamu Ya Yahweh Tuhan Sepanjang hari Ku beri Penghormatan Kepadamu Ya Allah Ku Mulutku Penuh Dengan pujian Pemujian Kepadamu Kepadamu Yayawih Tuhan Sepanjang hari Ku beri Penghormatan Kepadamu Ya Allah Ku Dimana ternyata Ratu Adil selalu memuja-memuji Tuhan ala Yahweh Ala bangsa Israel, ala bangsa Yahudi, ala bangsa Kristen Dimana Ratu Adil memuja-memuji mengagungkan nama Yahweh Dialah sang Elohim, sang Ilahi Dialah sang Adonai Dia itu adalah sang Jireh Dia yang menyediakan Dialah sang Rafa, dia yang mengobati Dia adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib Dia adalah penasehat yang agung Dan dia adalah Raja Damai Bapak yang kekal Dia adalah Allah yang kekal, abadi Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Nama Yahweh akan selalu ada, akan tetap ada sampai selama-lamanya Dimana Ratu Adil Dia adalah orang yang taat akan perintah ala Yahweh Dimana Ratu Adil Dia hidup Dengan bukti cinta kasih dan ketaatan kepada sang ala Yahweh Mungkin dari kalian yang belum populer dengan kata Yahweh Siapa sih ala Yahweh? Kok ala Yahweh? Jadi gini Kata Tuhan itu ditujukan kepada sang pencipta Tuhan itu ditujukan kepada sang pencipta Yang menciptakan itu Tuhan Jadi Tuhan itu julukan bagi sang pencipta Sedangkan Allah, Allah, Allah Itu julukan sebagai sang penolong Dia yang menolong Dialah Allahku Allah, Allah itu penolong Jadi kata Allah itu adalah julukan Ibaratnya zaman sekarang itu seperti presiden Presiden, raja itu julukan Kalau presiden adalah julukan Pemimpin suatu negara Raja juga adalah pemimpin suatu kerajaan Itu julukan Wali kota, wali kota juga julukan Pemimpin kota Sama Tuhan, Allah itu julukan Ilahi itu juga julukan Adonai itu juga julukan Rafa, Jireh itu juga julukan Asma, Ulusna itu juga Nama-nama yang baik julukan Dia adalah sang raja Dia sang maharaja Itu adalah julukan Sedangkan Yahweh Yahweh itu adalah namanya Jadi Yahweh itu adalah namanya Kalau Allah itu julukannya Tuhan itu julukannya Kalau Yahweh itu adalah namanya Jadi ditujukan kepada Yahweh namanya Dialah Allah yang menolong Dia adalah satu-satunya Dia Esa Dia tidak beranak Dan dia tidak diperanakan Dia ada saat semuanya tiada Dan dia akan tetap ada saat semuanya tiada Dia tunggal Dialah sang ilahi Dialah sang Elohim Dia sang Adonai Jadi Yahweh itu adalah namanya Sedangkan Allah, Allah, Ilahi, Elohim Jireh, Rafa, Asma, Ulusna Semua itu adalah Ibaratnya gelar Nama-nama baik Julukan Maka dari itu Kalau orang Kristen ditanya Siapa Tuhanmu? Tuhan utama orang Kristen Ya Allah Bapak Yahweh Allah orang Yahudi Allah orang Kristen Allah orang agama Allah manusia Allah hewan Allah bangsa gaib Sedangkan kalau orang Yahudi ditanya Siapa Tuhan Allahmu? Tuhan Allahku ya Yahweh Allah Yehuda Allahnya bangsa Yehuda Itu kenapa Orang Kristen dan orang Yahudi Yang disembah itu sama Yang dituju itu sama Maka dari itu Kita sebagai orang beragama Kita harus Selalu memiliki rahasia syukur Kepada sama kuasa Dan mulut kita Harus dipenuhi dengan Pujian-pujian kepada sama kuasa Ingat Kita ada Karena kita diadakan Tanpa kita diadakan Kita tidak ada Jangan lupa Cepat atau lambat Akhir zaman akan segera datang Jangan lupa Untuk klik like Subscribe video ini Komen di kolom komentar Dan Berikan notifikasi loncengnya Untuk Tanda selamat kepada channel ini Terima kasih